Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Incip Nurman dari Incipation pada kesempatan kali ini saya ingin membuatkan tutorial pola kerah kemeja yang lingkar kerung lehernya yaitu kena 42 ya ini sudah jadinya seperti ini bagaimana prosesnya, prosesnya simpel banget teman-teman tonton saja sampai selesai jangan di skip ya baik kita mulai tutorialnya Bismillahirrahmanirrahim pertama-tama kita buat garis lurus garis dulu ya teman-teman ya garis lurus disini nah seperti ini teman-teman ya garis lurusnya lingkar badan yang saya gunakan tadi 42 berarti kalau setengahnya itu 21 ya 21 disini oke setelah itu kita naikin sini setengah setengah ya setengah aja jangan sampai 1 cm setengah nah setelah itu kita naikin lagi 4 cm 4 cm 4 cm ya nah setelah itu kita buat kesini setengah cm lagi setengah cm 2 cm lagi ya nah setengah ini kita yang 4 cm ini kita bagi dua jadi 2 cm ya teman-teman ya 2 cm kita buat garis lurus dulu ya dasarnya nah oke tadi kan 42 ya kita bagi 2 yaitu 21 21 kita bagi dua lagi kena 10,5 geser pesono 2 cm ini kan 10,5 disini geser pesono 2 cm lagi satu dua ada disini nah dari sini kita naikin ke angka 2 naikin kesini ya ke angka 2 ini ini kan 2 cm ya jadi kita bentuk ya teman-teman ya bentuk mulai dari sini kita bentuk terada di geser-geser ya teman-teman bentuknya ini kalau pakai pensil enak nih nah ini sengaja pakai ini dulu ya pakai apa namanya spidol biar kelihatan jelas tapi kalau pakai pensil lebih luas ya garisnya nah seperti ini teman-teman disini dibentuk agak luasnya nah pertama kita bentuknya seperti ini nah setelah itu kita laikin kesini ya dari sini nih ini kan saya garis ya saya garis dulu nih biar buat membatas nah setelah ini kita bentuk ya disini bentuk 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 ya sesuai selera atau sesuai olah yang ini ya yang udah ada setelah itu udah bentuk lagi disini seperti ini ya jadi bentuknya itu melendung disini ya melendung disini oke disininya nanti saya akan rapihin pas ngegunting ya ini ya seperti ini taster itu kita dari sini dari garis ini ini geser dua setengah disini ya dua setengah terus kesininya jadi berapa satu senti ya ini satu senti impact juga ini satu senti oke nah dari sini kita masukin kesini nah setelah itu ini kita lanjutin ya garis ini ini kita kasih disini sekitar tujuh setengah ya oke kita tarik ini setengah itu kita tarik ini nah seperti ini teman-teman oke coba kita gunting ya disini nih di garis ini agak kurang rapi kita apa rapihin pakai gunting ya gunting karena ini spidol ya kalau saya pencet biasanya rapi ya oke kita rapihin pakai gunting ini agak merendung disini ya mesti kita naikin kesini nah ingat teman-teman kalau udah jadi kita ukur lagi dipasin lagi jadi jangan sekali jadi gitu pastiin lagi ya ini dua lembar ya agak keras nah seperti ini teman-teman disini kita potong kalau bisa jangan 4 cm ya apa namanya tambah lagi setengah jadi 4 setengah seperti ini seperti ini teman-teman gimana jelas ya oke baik teman-teman eh mungkin cukup sekian tutorial pola kerah kemeja dari saya jangan lupa kasih like subscribe dan klik tombol lonceng supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terupdate dari JPSN baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati